Presiden Jokowi Dodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Sebianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPURI sebagai presiden terpilih. Sebelas hari lagi transisi ke pemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Sebianto akan dilantik sebagai presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, Persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir. Sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang.